Sibayangan Iblis Jelit 7 Leong L.I. tersenyum Kini ia mengenal watak pangeran ini Seorang pangeran yang berwatak halus Bukan saja halus budi bahasanya Juga wataknya amat baik Dan kiranya di antara seribu orang pangeran Belum tentu dapat menemukan seorang yang seperti ini Ia sudah percaya seribu persen kepada Sohon Nama saya? Siow Chu Ia masih mencoba tenang Huh, kau kira aku bisa dibohongi begitu saja? Namamu Siow Chu adalah nama yang diperkenalkan Ibunda Permaisuri kepada aku Sebenarnya, tentu engkau seorang gadis perkasa Yang berilmu tinggi Kalau tidak demikian Tak mungkin engkau disuruh menangkap si bayangan iblis Hayo katakan, siapa namamu dan dari mana engkau datang? Bukan men, pikir Leong L.I. Pangeran ini sungguh memiliki banyak segi yang mengagumkan Sudah bertumpuk semua hal yang mengagumkan hatinya Ditambah memiliki kecerdikan lagi Baiklah, pangeran Saya mengaku kalah Nama saya Li Kim Chu dan saya tinggal di kota Lok Yang Kini pangeran itu bangkit berdiri, menghampirinya dan mengamati wajah dan tubuh Leong Li dengan penuh perhatian Sepasang matu yang bersinar tajam namun lembut dan tidak mengandung kecabulan atau kekurang ajaran sama sekali Hem, kiranya engkau inilah yang berjuluk Hek Leong Li Leong Li semakin kagum dan ia pun bangkit dan memberi hormat dengan membungkuk Paduka memang hebat, pangeran Benar, sayalah yang disebut Hek Leong Li Akan tetapi, bagaimana paduka dapat menerkanya? Kalau paduka mempelajari ilmu silat, bergaul dengan para ahli silat, hal itu tidak mengherankan Akan tetapi menurut yang saya dengar dari Yang Mulia Permaisuri, paduka hanya suka mempelajari sastra dan seni Pangeran itu tersenyum dan Leong Li merasa hatinya seperti ditarik-tarik Belum pernah ia melihat senyum sedemikian manisnya dari seorang pria Aku juga banyak mendengarkan berita yang menarik dari luar istana Li Hiap, pendekar wanita Ih, pangeran, harap jangan menyebut saya Li Hiap Apalagi kalau sampai terdengar orang Ingat, nama saya Xiao Chu Hem, tidak enak rasanya menyebutmu Xiao Chu Biarlah ku sebutan Cicu saja Engkau tentu lebih tua dariku Tentu saja, pangeran Usia saya sudah 25 tahun Ah, sukar dipercaya Kukira tadinya hanya lebih tua 1-2 tahun dari aku Aku sudah 20 tahun Bukan men, pikir Leong Li Sudah 20 tahun dan agaknya belum pernah bergaul dengan wanita Masih perjaka tulen Pangeran, saya bukan sekedar memuji Biarpun paduka baru 20 tahun Akan tetapi paduka telah memiliki kebijaksanaan yang dewasa Bahkan paduka lebih dewasa daripada pangeran So Chun yang pernah saya lihat tadi di ruangan yang mulia permaisuri Kakanda So Wicun Ahaha Engkau harus berhati-hati terhadap pangeran yang satu itu, Cu Cici Diam-diam Leong Li girang sekali mendengar sebutan Cu Cici, kakak Cu, ini sebutan yang amat akrab dari seorang pangeran Dia kenapakah, pangeran? Pangeran So Hon menarik napas panjang, lalu duduk di depan Leong Li Kini mereka duduk berhadapan dekat, hanya dalam jarak 2 meter saja Sebenarnya, tidak pantas bagiku, seorang pangeran, untuk membicarakan keburukan keadaan keluarga ku sendiri Akan tetapi mengingat akan terjadinya kekacauan dan mengingat pula bahwa engkau diangkat oleh Ibunda Permaisuri untuk menangkap pengacau Biarlah aku ceritakan semua keadaan di istana ini Katakanlah dulu, Enci Cu, tugasmu ini untuk menyelidiki dan menangkap si bayangan iblis Ataukah untuk menyelidiki perang dingin antara anggauta keluarga kerajaan? Eh, apa hubungannya si bayangan iblis dengan keluarga kerajaan, pangeran? Kukira hubungannya rat sekali, Enci Ketahuilah, jauh hari sebelum muncul tokoh rahasia yang dikenal dengan julukan si bayangan iblis itu Di dalam istana telah terjadi semacam perang dingin Perang dingin tanya Leong Li heran Maksud paduka Semacam permusuhan terselubung, permusuhan dan kebencian karena persaingan yang tidak dilakukan secara terbuka atau terang-terangan Orang-orang saling membenci, ingin saling menjatuhkan, memperebutkan kedudukan dan memperebutkan perhatian Ayahanda Sri Baginda Kaisar Aku jemuh dengan semua itu, Enci Maka aku tidak peduli akan semua urusan istana, aku lebih menenggelamkan diriku ke dalam sastra dan seni Maukah paduka memberi penjelasan yang lebih terperinci? Siapa yang bermusuhan? Dan di pihak mana kiranya si bayangan iblis itu berdiri? Barangkali paduka tahu pula siapa kiranya tokoh itu? Sungguh saya mengharapkan bantuan paduka dalam hal ini, pangeran Nanti dulu kata pangeran itu dan kini pandang matanya penuh selidik Engkau memang didatangkan oleh ibunda permaisuri dan dibayar untuk menangkapnya, untuk bekerja demi kepentingan ibunda permaisuri Leong Li menggeleng kepala Tidak, pangeran Terus terang saja, saya dimintai bantuan oleh perwira Qianhui, dan saya diselundupkan ke dalam istana Akan tetapi yang mulia permaisuri mengetahui rahasia saya Ia lalu menceritakan semua yang terjadi, kemudian menyambung Saya tidak berpihak kepada siapapun yang bermusuhan di istana ini Saya hanya ingin menangkap pengacau dan membantu agar istana dan kota raja menjadi tenteram, tidak lagi terganggu oleh penjahat yang melakukan pengacauan dengan pembunuhan-pembunuhan gelap Bagus! Aku percaya bahwa engkau lah agaknya orangnya yang akan mampu mendatangkan ketenteraman di keluarga kami Ibunda permaisuri adalah seorang yang memiliki ambisi besar sekali Jelas bahwa ia kini telah menguasai seluruh kekuasaan di kerajaan Ayahku, semoga Tian mengampuninya Ayahku seperti boneka saja di tangan Ibunda permaisuri Memang harus kuakui bahwa beliau amat pandai Akan tetapi, kadang-kadang beliau dapat bersikap tegas dan bahkan kejam terhadap siapa saja yang dianggap menjadi penghalang ambisinya Beliau juga mempunyai pasukan pengawal khusus, mempunyai jagoan-jagoan Saya tahu bahwa Bicu dan Bihawa, gadis kembar yang menjadi pengawal pribadi beliau itu, adalah dua orang wanita yang lihai Mereka hanya dua di antaranya Masih banyak lagi dan siapa saja yang dianggap berbahaya oleh Ibunda permaisuri, jangan harap dapat hidup Selain itu, ah, bagaimana, ya? Rasanya aku membongkar rahasia busuk di dalam keluarga sendiri Leong Li adalah seorang wanita yang cerdik bukan main Ketika Pangeran Sohken muncul pagi itu, ia sudah menduga bahwa ada rahasia busuk pada diri permaisuri yang agaknya diketahui bahkan disindirkan oleh Pangeran itu Kini, Pangeran Sohon juga membayangkan adanya rahasia busuk dan Pangeran ini merasa ragu untuk menceritakan kepadanya Memang bukan urusannya, akan tetapi siapa tahu bahwa hal itu ada sangkut pautnya dengan si bayangan iblis Kalau mungkin, ia ingin mengetahui semua rahasia agar memudahkan ia melakukan penyelidikan terhadap si bayangan iblis Pangeran, kalau memang paduka merasa keberatan, lebih baik jangan diceritakan kepada saya Apakah itu menyangkut penyelundupan pemuda tampan yang secara diam-diam diselundupkan ke istana bagian puteri? Pangeran itu membelalakan matanya Kau, kau, sudah tahu Liong Li tersenyum Saya hanya menduga saja, Pangeran Pangeran Sohon menghela nafas Sudahlah, engkau sudah tahu Memang itulah kelemahan ibunda permaisuri Beliau, ah, bagaimana, ya, sungguh memalukan Beliau suka kepada pemuda-pemuda tampan Akan tetapi sudahlah, itu urusan pribadinya, kita tidak perlu membicarakan hal itu Hanya ia amat berambisi dan akan menempuh care apapun saja untuk melenyapkan mereka yang dianggap menentang kekuasaannya Tapi, Pangeran Dari Cianci yang kun saya mendengar bahwa korban pembunuhan rahasia yang dilakukan si bayangan iblis Terdapat pula orang-orang yang dekat dengan Sri Baginda Kaisar, dekat dengan yang mulia permaisuri Bahkan ada pula korban yang menentang beliau, sungguh membingungkan Itulah Tadinya, ketika jatuh korban mereka yang menentang ibunda permaisuri Aku sendiri mencurigai ibunda permaisuri Akan tetapi setelah jatuh korban lain yang dekat dengan beliau Aku menjadi bingung dan ragu Memang sungguh aneh dan memang sebaiknya kalau engkau dapat membongkar rahasia ini, Enci Ciu Apakah selain yang mulia permaisuri masih ada lagi orang lain yang kiranya patut dicurigai? Airh, banyak permusuhan di sini Di antara para Pangeran juga banyak yang bersaingan memperebutkan perhatian Ayahanda Kaisar Aku muak sekali, dan aku tidak sudi Aku tidak membutuhkan kedudukan Bagaimana dengan Pangeran Soe Cun? Dia? Ah, dia pun agaknya tidak peduli akan kedudukan dan kekuasaan Baginya, asal dia dapat hidup senang, berfoya-foya, mengumpulkan selir sebanyaknya, berganti-ganti selir, berpesta setiap hari Dia seorang yang genit, mana dia mampu memikirkan urusan negara Tapi, bukankah dia seorang pangeran yang pandai ilmu silat? Kakanda Soe Cun Aha, dia hanya suka pelesir, mana mampu ilmu silat? Setauku, dia tidak pernah berlatih atau belajar ilmu silat Diam-diam Liong Li merasa heran Ketika pangeran itu memegang dagunya, ia merasakan benar adanya kekuatan yang terkandung dalam jari-jari tangan itu Kalau begitu, dia lebih suka mempelajari sastra seperti paduka Huh, dia hanya belajar asal bisa baka huruf saja Gurunya pun kulihat berengsek Sastrawan macam apa itu yang disebut, Bu Sian Seng? Mungkin baru dapat menulis beberapa ribu macam huruf saja Lagaknya seperti seorang maha guru, akan tetapi tata susilanya demikian pasar Tidak enci cukur rasa pangeran Soe Cun boleh kau lewatkan dari perhatianmu Dia memang menjemukan, akan tetapi penyakitnya, hanyalah metuk keranjang dan berfoya-foya saja Sukar menghubungkan dia dengan urusan si bayangan iblis Kalau dia tidak dapat dicurigai, lalu siapakah kiranya yang patut saya selidiki, pangeran? Pangeran itu menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya Keluarga kami berada dalam kemelut, enci cu Terlalu ruwet, juga sukar untuk menduga siapa sebetulnya si bayangan iblis Aku sendiri sudah tidak peduli Biarkan mereka bersaing, saling memperebutkan kekuasaan dan kedudukan, aku tidak butuh Ah, benar, engkau bertugas menyelidiki hal itu Aku tidak dapat menduga siapa penjahat itu Akan tetapi biarlah ku ceritakan kepadamu semua keadaan keluarga kami dengan semua rahasianya yang kotor Dengan perlahan dan sikap masih tenang sekali Pangeran Soho melalu menceritakan keadaan keluarga ayahnya Yaitu Kaisar Teng Kau Chung yang mempunyai banyak selir di samping permaisurinya Yaitu permaisuri Bu Cek Tian Banyak hal-hal yang tadinya amat rahasia oleh pangeran itu diceritakan kepada Leong Lee Rahasia yang amat mengejutkan hati pendekar wanita itu Kiranya keadaan keluarga kerajaan itu sungguh dipenuhi dengan persaingan yang kotor, kebencian dan iri hati Bahkan ada fitnah memfitnah, bunuh-membunuh dengan menggunakan pembunuh bayaran Banyak pula gadis-gadis yang menjadi korban kejalangan nafsu para pangeran yang tidak menghendaki keturunan dari para dayang dan selir Sehingga kalau ada selir atau dayang yang mengandung, maka wanita itu akan lenyap tanpa ketahuan jejaknya Dari pangeran Sohon pula ia tahu bahwa Seng Permaisuri mempunyai dua orang putra Yang seorang adalah pangeran mahkota Tiong Chung dan yang kedua adalah pangeran Litan yang masih kecil Secara halus pangeran Sohon menyindirkan keraguannya bahwa pangeran Litan adalah putra ayahnya Karena sudah lama sekali ayahnya jarang bermalam di kamar Permaisuri Juga dia mencela sikap para pangeran yang kebanyakan memiliki watak yang amat buruk Menjadi hamba nafsu yang kerjanya setiap hari hanya mengejar kesenangan Biarpun dengan perasaan malu, terpaksa aku harus mengakui bahwa saudara-saudaraku itu sebagian banyak Hanyalah manusia-manusia yang tiada gunanya Aih, mengapa paduka demikian pahit, pangeran? Banyak rakyat yang menghormati keluarga Seri Baginda Kaisar sebagai para bangsawan agung Dan banyak pula yang bermurah hati memberi derma kepada kuil-kuil, kepada para miskin dalam jumlah besar Leong Li sengaja memancing dengan memuji atau menyatakan kebalikan dari apa yang diceritakan pangeran itu Akan tetapi ucapan ini bahkan membuat pangeran Sohon nampak penasaran Palsu Semua itu palsu Keagungan, kemuliaan dan kehormatan dapat dibeli Kau bilang sokongan dan dermaan itu tanda murah hati Hem, enci cu Kalau engkau memiliki satu juta lalu kau dermakan yang seribu, apakah artinya itu? Murah hatikah itu? Aku akan jauh lebih menghargai seseorang yang memiliki dua puluh akan tetapi dengan rela memberikan yang sepuluh kepada orang lain untuk menolongnya Mereka itu pura-pura, munafik, bangsawan pakaian saja Diam-diam Leong Li menjadi semakin bingung mendengar semua keterangan pangeran itu kepadanya Ia hanya merasa terharu bahwa pangeran itu sungguh percaya kepadanya sehingga membongkar semua rahasia kebusukan keluarga istana yang sebelumnya tak pernah disangkanya Akan tetapi, semua keterangan itu sama sekali tidak membantunya dalam penyelidikannya tentang si bayangan iblis Bahkan makin mengacaukan, karena kalau mendengar keterangan itu, boleh dibilang semua pangeran, semua selir, bahkan permaisuri sendiri dan kaisar sendiri bisa saja dicurigai sebagai majikan dari si bayangan iblis Biarlah, ia tidak akan memusingkan semua itu Yang dicarinya adalah si bayangan iblis, dan ia merasa yakin akan dapat menangkapnya kalau benar penjahat itu bersembunyi di istana Setiap malam ia akan melakukan pengintaian dan sekali penjahat itu keluar dari tempat persembunyiannya, tentu akan dapat ditangkapnya Terima kasih atas semua keterangan paduka pangeran Mulai malam ini saya akan menyelingap keluar dari dalam kamar ini dan melakukan pengintaian Mudah-mudahan saja malam ini juga si bayangan iblis keluar sehingga dapat ku tangkap dia Mudah-mudahan begitulah, Encicu Akan tetapi harap engkau berhati-hati, karena menurut pendapatku, seorang yang telah dapat mengegerkan kota raja dengan semua pembunuhan itu, pastilah orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan berbahaya sekali Terima kasih, pangeran Tentu saja saya akan berhati-hati sekali, terutama tidak akan melibatkan paduka Pangeran itu menghela napas panjang, lalu bangkit dari duduknya Siang ini engkau boleh mengasuh dan tidur di pembaringan itu Waktu makan nanti, dayang kepercayaanku akan mengantarkan makanan ke dalam kamar Aku ingin membaca kitab, dia pun melangkah menghampiri amari yang penuh kitab dan memilih-milih Liong Li juga bangkit dari tempat duduknya Tentu saja tidak mungkin baginya untuk enak-enak tidur begitu saja di pembaringan orang Apalagi pangeran pemilik kamar itu berada di situ, walaupun ia tahu bahwa pangeran itu tidak akan mengganggunya Bahkan mungkin sekali tidak akan pernah mau meliriknya Menyakitkan hati sekali sikap acuh itu Ia lalu melihat sebuah yang kim, semacam gitar, tergantung di dinding Diambilnya yang kim itu dan ia pun duduk di atas bangku lain Dicobanya alat musik itu dengan jari-jari tangannya yang mungil dan terlatih Tali temali yang kim itu sudah distel dengan baik dan suaranya sungguh merdu Sebuah alat musik yang amat baik buatannya Dalam keadaan melamun, seperti tanpa disengaja, dengan sendirinya jari-jari tangannya memainkan sebuah lagu Lagu yang dimainkannya itu sebuah lagu yang amat sukar, juga amat indah Namanya lagu itu Badai Dawai, senar, yang kim itu berkentang-kenting Mula-mula membentuk serangkaian nada-nada yang indah Namun makin lama menjadi semakin nyaring, cepat, makin mendesak-desak Nadanya naik turun dan mengamuk bagaikan datangnya badai yang semakin mendasyat Pangeran Sohon yang tadinya sudah memilih sebuah kitab saja kuno, menoleh, tadinya acuh Namun akhirnya dia terduduk dan memandang dengan penuh perhatian Sepasang matanya tak pernah berkedip memandang ke arah jari-jari tangan yang memainkan yang kim itu Telinganya menangkap semua nada itu dan segera dia mengenal lagunya Dia memandang kagum, sama sekali tidak pernah mengira bahwa wanita yang amat terkenal sebagai seorang ahli silat Seorang pendekar wanita yang ditakuti semua orang penjahat di dunia hitam Ternyata adalah seorang gadis yang selain cantik jelita, halus tutur sapanya, cerdik dan berani Juga ternyata pandai sekali memainkan alat musik yang kim Dia tidak jadi membaca kitab sajak yang masih dipegangnya, bahkan lalu meletakannya di atas meja Kemudian dia melangkah maju mendekat, berhenti dalam jarak 10 meter dan memandang dari samping Betapapun juga, Liong Li hanyalah seorang wanita biasa Sejak pertemuannya pertama dengan Pangeran Sohon, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan marah terhadap Pangeran yang sama sekali acuh terhadap dirinya itu Bukan ia minta disanjung dan dikagumi, akan tetapi sebagai wanita wajarlah kalau ia ingin agar dirinya tidak dihadapi pria dengan sikap demikian dinginnya Apalagi pria itu seperti Pangeran Sohon Tadinya ia memainkan yang kim hanya untuk melampiaskan kedongkolan hatinya Untuk menghibur diri sambil menanti datangnya malam karena ia hanya dapat bekerja di waktu malam saja Akan tetapi, pendengarannya yang terlatih dan amat tajam itu dapat menangkap gerak-gerik Pangeran Sohon yang melangkah perlahan menghampirinya dan kini berdiri di sebelah kanannya Dalam jarak yang tidak begitu jauh lagi Hal ini membangkitkan kegembiraan dan meningkatkan harga dirinya Maka setelah habis memainkan lagu itu, jari-jarinya tidak berhenti Melainkan mengulang kembali dan kini ia pun menambah dengan nyanyian dari mulutnya dengan suaranya yang merdu Badai menderu mengamuklah air dan salju angin puyuh menyapu bumi segala pohon dipaksa menari betapa buas dan gagah betapa indah Badai dasyat di bukit itu akhirnya pun lewat, berlalu sunyi, hening, sayu keluh, lelah, lembut tenang aman dan betapa indahnya Lagu badai itu memang indah sekali, dimulai dengan suara yang mengegap gempita, yang gagah perkasa, buas dan liar Akan tetapi kemudian perlahan-lahan makin melembut, dan akhirnya terdengar demikian penuh damai, seperti keindahan alam hening setelah badai lewat Begitu Liong Li berhenti bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara suling yang melengking lembut Maka meninggi dan terdengarlah suling itu melakukan lagu yang sama, yaitu lagu badai Suara suling itu ditiup dengan ahli, amat merdunya sehingga otomatis jari-jari tangan Liong Li kembali bergerak Dan kembali ia memainkan lagu itu, kini mengiringi suara suling dan di dalam kamar itu terdengarlah paduan suara suling dan yang kim yang amat serasi, yang cocok dan menghasilkan suara yang amat indahnya Setelah lagu itu habis dimainkan dan kedua alat musik itu tidak bersuara lagi, keadaan di kamar itu menjadi sunyi bukan main Liong Li perlahan-lahan menengok dan kini dua pasang metu itu bertemu, bertaut dan perlahan-lahan senyum idah merekah di bibir Liong Li Ia mulai melihat sinar kagum membayang dipandang mata pangeran itu Sedikit saja kekaguman sudah cukup baginya, menandakan bahwa pangeran itu adalah seorang manusia biasa, seorang pria normal, bukan manusia berhati kayu Tiupan sulingmu amat indah, pangeran Enchicu, tidak aku sangka engkau begitu pandai bermain yang kim, dan suaramu juga amat merdu Sungguh heran Kenapa paduka heran, pangeran? Seorang wanita seperti engkau, Enchicu, yang selalu berkecimpung dalam dunia kekerasan, yang pandai bermain pedang, pandai membunuh lawan, bergelimang kekerasan Bagaimana mungkin dapat memainkan yang kim dan bernyanyi demikian merdunya, sedemikian lembutnya? Pangeran, bukankah segala hal itu dapat saja dipelajari manusia? Dan bukankah di dalam segala keadaan itu terdapat keindahannya kalau saja kita mau membuka matu dan melihat apa adanya? Seperti lagu tadi, pangeran Ketika badai mengamuk dasyat, mengegap gempita, keras dan kasar, namun gagah perkasa dan penuh kebuasan, ada keindahan di sana Setelah badai lewat keheningan dan kedamaian tiba, juga terdapat keindahan di sana Apakah hanya taman bunga dan gunung hijau yang tenang saja mengandung keindahan? Bukankah batu karang yang kokoh kuat, lautan yang menggelora diamuk badai yang ganas, di sana terdapat pula keindahan? Engkau benar, Enci Cu Semua itu adalah ciptaan Tuhan, dan apapun bentuknya, ciptaan Tuhan itu selalu sempurna dan indah Eh, haha, kiranya engkau pandai pula berfilsafat, Enci? Apakah engkau juga mempelajari dan pernah membaca kitab-kitab filsafat? Liong Li tersenyum Di dalam kamar perpustakaanku di rumahku saja terdapat segala macam kitab filsafat dari ketiga agama Budisme, Tawisme, dan Hong Hucu, Pangeran Amboi Ii Jangan katakan bahwa engkau pandai pula bersajak Pandai menari dan pandai melukis dan menulis halus, Enci Cu Pandai sih tidak, Pangeran, akan tetapi saya pernah mempelajari itu semua Airh, kalau begitu engkau seorang wanita serba bisa, Enci Cu Hebat Liong Li tersenyum Hatinya girang Pangeran Sohon itu seorang manusia biasa, seorang pria biasa, bukan dewa bukan pula pertapa Dibandingkan dengan paduka, saya bukan apa-apa, Pangeran Pada saat itu, daun pintu kamar itu dan pintu kamar itu didorong orang dari luar dan terbuka Pangeran Sohon membalikan tubuh dengan cepat dan mukanya merah Yang muncul adalah seorang pemuda lain yang membuat jantung dalam dada Long Li berdebar tegang dan merasa tidak enak sekali karena ia mengenal wajah itu Pangeran Sochun Berubah sikap Pangeran Sohon ketika melihat siapa orangnya yang memasuki kamarnya tanpa izin itu Dia tidak jadi marah, tersenyum dan dengan sikap hormat dia lalu memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada Ah, kiranya engkau yang datang, kakanda Pangeran Chun Kenapa tidak memberi tahu lebih dulu akan berkunjung? Membuat hatiku terkejut saja Pangeran Sochun tertawa, lalu maju dan merangkul adik tirinya Engkau tahu, adikku Sohon Di antara semua saudara kita, engkaulah satu-satunya orang yang paling kukagumi dan kusukai Maka, perlukah kita berbahasa basi lagi? Aku tadi lewat dan ingin sekali bertemu dan bicara denganmu, adikku Sejak tadi Leong Li menunduk sambil mengerling tajam, namun tak pernah pangeran itu memperhatikannya Maka ia pun pura-pura tidak melihat dan sibuk membalik-balik kitab sejak yang tadi diletakkan di atas meja oleh pangeran Sohon Terima kasih, kakanda Akan tetapi, tidak seperti biasa kakanda datang berkunjung Ada keperluan apakah? Hahaha, engkau memang selalu cerdik Belum merangk bicara engkau sudah dapat menebak isi hati orang Memang ada keperluan, adikku Aku datang terdorong oleh perasaan yang luar biasa Ada perasaan kaget, heran, girang, dan ingin sekali tahu Aku ikut merasa girang, kakanda Akan tetapi apakah itu yang mendatangkan bermacam perasaan? Aku mendengar engkau diberi hadiah seorang gadis untuk menjadi selirmu oleh Ibunda Permaisuri Benarkah berita luar biasa itu? Seketika wajah pangeran Sohon menjadi kemerahan Benar, kakanda Apa anehnya itu? Apa anehnya? Hahaha, adinda pangeran Berita itu merupakan berita yang paling aneh di dunia ini Juga amat mengembirakan dan lucu Engkau menerima hadiah seorang selir Engkau Hahaha, sejak kapan engkau belajar bergaul dengan wanita? Biasanya, melirik saja engkau tidak mau Para dayangmu pun tidak ada yang cantik dan tak pernah ada yang kau jamah seorang pun Dan tahu-tahu engkau kini menerima seorang selir Apa tidak aneh itu? Aku kaget, heran dan juga girang Akan tetapi menjadi penasaran dan ingin sekali melihat seperti apa macamnya wanita yang berhasil menjatuhkan hati adikku yang terkenal sebagai seorang pertapa suci yang tak pernah tergiur kecantikan wanita itu Dan ketika aku lewat tadi, aku mendengar permainan suling, yang kim dan nyanyian Aih-aih, jadi engkau malah sudah rukun dan bersenang-senang, bermain musik dengan selirmu Itukah selirmu yang hebat itu? Dan kini Pangeran Seo Chun menoleh ke arah Leong Liang masih duduk menghadapi kitab yang dibuka di atas meja Xiao Chu, kesinilah dan perkenalkan, ini adalah kakanda Pangeran Seo Chun Engkau harus memberi hormat kepadanya, kata Seo Hon yang terpaksa memperkenalkan istri atau selirnya itu Leong Li meninggalkan kursinya dan menghampiri sambil menundukan mukanya, lalu menjura dengan sikap hormat Maaf, Pangeran, karena saya tidak tahu maka saya tidak sempat menyambut kunjungan paduka, katanya dengan sikap halus Akan tetapi sama sekali tidak merendahkan diri, dan melihat sikap ini, Pangeran Seo Hon juga merasa senang Akan tetapi Pangeran Seo Chun terbelalak menatap wajah yang cantik jelita itu Ah ah, kiranya engkau Bukankah engkau dayang pribadi ibunda permaisuri? Leong Li menundukan mukanya dan mengangguk Kami memang pernah bertemu satu kali, Pangeran Tiba-tiba Pangeran Seo Chun tertawa dan memandang kepada wajah adiknya Ha 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 ha, tadinya ku sangka engkau menerima hadiah seorang selir yang seperti bidadari, dan masih amat muda Kiranya dayang ibunda permaisuri ini Ha ha ha, sungguh aku merasa semakin heran, dan aku kasihan sekali kepadamu, adikku Hem, mengapakah kanda berkata demikian? Dan mengapa pula merasa kasihan kepadaku? Adikku, bagaimana mungkin seorang seperti engkau dapat jatuh cinta kepada seorang gadis seperti ini? Katakan, benarkah engkau telah jatuh-jatuh cinta kepadanya? Selama hidupnya, Seo Han tidak pernah berbohong Akan tetapi sekali ini, bagaimana dia dapat berkata lain? Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak mencinta Leong Li Bukankah hal itu akan menimbulkan suatu kecurigaan dan akan membahayakan rahasia gadis itu? Aku cinta padanya, kakanda Kau Yang selama ini tidak pernah bergaul dengan wanita Bagaimana mungkin? Tentu bertemu pun baru sekali itu, dan engkau sudah jatuh cinta Lihat baik-baik, adinda Biarpun aku tidak dapat mengatakan bahwa wanita itu buruk Akan tetapi ia sungguh tidak cocok untuk menjadi selirmu Lihat, biarpun ia cantik manis, namun usianya tentu jauh lebih tua darimu Nona, siapakah namamu? Seo Chu, jawab Leong Li tanpa mengangkat mukanya Dan di dalam hatinya timbul perasaan panas bukan main Seo Chu, katakan dengan sejujurnya, berapa usiamu sekarang? Biarpun hatinya panas, namun Seo Chu menjawab sejujurnya dan di dalam suaranya yang lembut terkandung ketegasan dan tantangan Seolah ia tidak takut mengemukakan usianya yang sebenarnya Usia saya sudah 25 tahun, pangeran 25 tahun Hahaha, engkau dengar sendiri, adinda Seo Hon Dan engkau belum genap 20 tahun Dan seorang wanita berusia 25 tahun tidak mungkin menjadi seorang dayang yang masih gadis Hayo katakan, siau Chu Engkau bukan gadis lagi Tidak benarkah begitu? Seo Hon memandang kepada selirnya dengan hati penuh iba Dia tahu betapa pertanyaan seperti itu amat menyakitkan perasaan seorang wanita Maka dia pun berkata Kakanda Seo Chun, harap Kakanda jangan bertanya hal-hal seperti itu kepada siau Chu Siau Chu, kalau engkau tidak suka, aku membolahkan engkau tidak usah menjawab pertanyaan Kakanda Seo Chun tadi Hahaha, tentu saja ia tidak mau menjawabnya Atau kalau menjawab pun tentu ia membohong Hahaha Seo Chun tertawa Kini Leong Li mengangkat mukanya Memandang kepada pangeran Seo Chun dengan sikap angkuh dan menantang Lalu keluarlah jawaban dari bibirnya Saya tidak perlu berpura-pura dan menyembunyikan kenyataan Bukan saja saya tidak perawan lagi Bahkan ketika saya menjadi dayang yang mulia permaisuri Saya sudah janda Leong Li mengerling ke arah muka pangeran Seo Hon Akan tetapi pada wajah pangeran itu tidak nampak perubahan apapun Hal ini tentu saja tidak mengherankan Ia menjadi selir pangeran Seo Hon hanya pura-pura saja Bagi pangeran itu, ia masih perawan atau sudah janda seratus kalipun apa bedanya Akan tetapi pangeran Seo Chun tertawa bergelak Hahaha, apaku kata tadi, Adinda Ia bukan hanya tidak perawan, bahkan sudah janda Dan engkau, seorang pangeran yang masih perjaka tulen hendak menyerahkan keperjakaanmu kepada seorang janda yang usianya sudah 25 tahun Bodoh, adikku, bodoh sekali dan itu rugi Juga memalukan keluarga Aku ikut malu Seo Hon merasa tidak enak sekali kepada Leong Li Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat sesuatu Karena dibalik wanita itu terdapat suatu rahasia yang harus dilindunginya Kakanda Seo Chun, mengapa kakanda mencampuri urusan pribadiku? Harap kakanda jangan mengganggu kami lebih lama lagi Apa sih maksud kanda sebenarnya? Aku tidak pernah membuat malu keluarga Adinda Engkau hendak menyerahkan keperjakaanmu kepada seorang janda Dan kau bilang tidak membuat malu keluarga? Habis, apa maksud dan kehendak kakanda sekarang? Seo Hon mulai marah Begini, Adinda Aku sayang padamu Dan aku tidak rela kalau engkau menyerahkan perjakamu kepada wanita tua ini Kutukar saja ia dengan seorang gadis yang remaja Usianya baru 15 tahun Jauh lebih cantik daripada Seo Chu Dan ia masih perawan Nah, ialah yang lebih pantas menjadi selirmu Atau bahkan istrimu sekalipun Tentang wanita ini Serahkan saja kepadaku untuk ku jadikan dayang Mendengar ini Pangeran Seo Hon terkejut bukan main Dia bukan pemain sandiwara yang baik Tidak seperti Leong Li yang sedikit pun tidak memperlihatkan perubahan pada air mukanya Ingin pangeran Seo Hon berteriak menolak usul itu Akan tetapi dia segera teringat akan rahasia Leong Li Maka dia pun berkata dengan suara gelisah Ah, kakanda Seo Chun Bagaimana mungkin aku dapat menukarnya dengan wanita lain? Ingat, kakanda Siaw Chu ini adalah hadiah dari Ibunda Permaisuri dan aku Aku suka sekali padanya Tiba-tiba Leong Li menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran Seo Hon sambil menangis Menutupi mukanya dengan ujung lengan bajunya yang lebar panjang dan suaranya terdengar penuh isak ketika ia berkata Pangeran, hamba, hamba lebih baik mati kalau harus meninggalkan paduka Diam-diam pangeran Seo Hon menjadi semakin kagum Dia tahu bahwa Leong Li hanya bersandiwara Akan tetapi sandiwara itu dimainkannya dengan demikian cemerlang Sehingga dia sendiri pun sedikit juga tidak akan menyangka bahwa wanita itu berpura-pura Maka, dia pun memandang kepada pangeran Seo Chun Kakanda pangeran, kakanda lihat sendiri Kami sudah saling mencinta Tidak ada wanita yang dapat menggantikannya Aku hanya menghendaki Siaw Chu ini, bukan wanita lain Hem, benarkah itu? Ketika Leong Li mengerling dari sudut matanya yang ia tutupi dengan tangan Ia melihat betapa sinar mata pangeran Seo Chun penuh kecurigaan dan selidik Sungguh seorang pangeran yang berbahaya, pikirnya Dan ia mulai menduga bahwa maksud pangeran itu menghalangi ia diselir Pangeran Seo Hon bukan semata karena cemburu atau iri Bukan semata karena pangeran itu sendiri menginginkan dirinya Mungkin ada alasan lain, yaitu mencurigainya Ah, jangan-jangan engkau kena dipengaruhi guna-guna adikku Tidak, kakanda Aku memang cinta padanya, bukan hanya karena wajahnya Melainkan karena sikapnya, juga ia pandai bermain yang kim Pandai bernyanyi dan mungkin masih memiliki beberapa macam kepandayan lagi yang belum ku ketahui Tentang usia dan tentang bukan perawan, aku tidak peduli Hem, banyak kepandayanya, ya? Eh, Siaw Chu, apakah engkau juga pandai ilmu silat? Ah, kakanda seru Pangeran Seo Hon, terkejut dan kekagetannya ini memang bukan pura-pura Bagaimana seorang wanita lembut seperti Siaw Chu ini pandai ilmu silat? Kalau menari mungkin ia dapat Bukankah begitu, Siaw Chu? Leong Li yang sudah menghapus air matanya kini memandang kepada Pangeran Seo Hon dengan sinar metu yang jelas membayangkan kasih sayang besar Kalau untuk paduka, apapun akan hamba lakukan, Pangeran Hamba pernah mempelajari ilmu menari Tarian pedang tiba-tiba Pangeran Seo Chun bertanya Ah, bukan, Pangeran Tarian biasa, jawab Siaw Chu atau Leong Li tanpa berani mengangkat mukanya Bagus, kalau begitu, suruh ia menari agar dapatku melihatnya, Adinda Seo Hon Pangeran Seo Hon mengerutkan alisnya Dia ingin agar kakaknya itu cepat pergi saja supaya tidak mengganggu Leong Li lebih lama lagi Pula, dia pun tidak yakin apakah benar Leong Li pandai menari Dan jangan-jangan gerak tarinya akan mengandung gerak silat sehingga akan menimbulkan kecurigaan pada kakaknya Kakanda, ia baru saja datang, masih lelah Biarlah lain hari saja ia menari Tidak mengapa, Pangeran Hamba pun senang sekali kalau Paduka mengembirakan hati saudara tua Paduka, kata Leong Li Ucapan ini saja sudah cukup melegakan hati Pangeran Seo Hon Baiklah kalau begitu Aku akan mengiringi tarianmu dengan Yang Kim Engkau tentu mau meniup sulingnya, bukan, kakanda? Baik, tapi, tarian apa yang akan ditarikan selirmu itu? Hamba akan menarikan tarian rakyat dari daerah selatan, tarian para petani bekerja di sawah ladang, kata Leong Li Tak lama kemudian, terdengarlah paduan suara suling dan Yang Kim, dengan irama yang lambat dan halus Leong Li sudah mengambil sebuah sabuk sutera merah panjang dari amari pakaian atas petunjuk Pangeran Seo Hon dan ia pun mulailah menari, seirama suara suling dan Yang Kim Dan kini kedua orang Pangeran itu terpesona Jangan Seo Chun yang penuh curiga itu, bahkan Seo Hon yang sudah tahu bahwa selirnya itu seorang pendekar wanita, terbelalak kagum melihat betapa tubuh wanita itu meliuk-liuk lemah gemulai, menarik dengan amat indahnya Bagaikan seorang bidadari saja selirnya itu Setelah selesai menari dan dua orang Pangeran itu menghentikan permainan alat musik mereka, Pangeran Seo Chun bertepuk tangan memuji Wah, sekarang aku mengerti mengapa engkau suka kepada selirmu ini, Adinda Ternyata suaranya merdu, permainan Yang Kimnya pandai, dan tariannya pun indah Dan tubuhnya itu Amboy, betapa akan nikmatnya malam nanti akan kau rasakan dalam pelukannya, Adindaku Kakanda Harap jangan ganggu kami lagi dan ku persilahkan Kakanda meninggalkan kami Pangeran Seo Hon berseru marah Akan tetapi kakaknya hanya tertawa bergelak Hahaha, hampir aku lupa Engkau belum pernah bergaul dengan wanita, tentu ia akan mengajarimu Atau kalau engkau memang tidak suka, biarlah kalau malam ia bersamaku, kalau siang ia bersamamu Dan engkau pun boleh minta tukar untuk malam ini dengan beberapa saja selirku Boleh kau pilih dan berapa banyaknya pun boleh untuk ditukar dengan ia Kakanda Pergilah Keluar dari sini Pangeran Seo Hon berteriak dan Pangeran Seo Chun tertawa Akan tetapi meninggalkan kamar itu dengan langkah tenang dan berlenggang penuh gaya Setelah pangeran itu pergi, Pangeran Seo Hon menutup pintu kamar Lalu menjatuhkan diri duduk di atas kursi Dadanya bergelombang, mukanya merah dan napasnya memburu karena dia tadi menahan amarahnya Sejak tadi Leong Li mengamatinya dan ia tersenyum lalu menghampiri dan duduk di atas kursi dekat dengan Pangeran itu Sudahlah, Pangeran, penangkan hati Paduka Bahaya telah lewat dan agaknya dia tidak mencurigai kita Pangeran Seo Hon mengepal tinju Akan tetapi penghinaan-penghinaan itu Paduka telah berhasil mengusirnya, Pangeran, dan kita aman sudah Saya yakin dia tidak akan berani lagi datang mengganggu Hem, aku belum begitu yakin Engkau tidak mengenal siapa Pangeran Seo Chun itu, Enci Chu Kalau sudah menginginkan seorang wanita, sebelum berhasil, akan dia lakukan segala daya, segala muslihat untuk mendapatkan wanita itu Dan dia memiliki tukang-tukang pukul yang lihai Engkau sekarang harus lebih berhati-hati, Enci Chu Karena kulihat bahwa Kakanda Seo Chun itu sangat menginginkanmu tadi Selain si bayangan iblis, engkau akan menghadapi musuh lain, yaitu Kakanda Seo Chun dan kaki tangannya Leong Li tersenyum Saya tidak khawatir, Pangeran Sudah terbiasa saya oleh kepungan orang-orang yang menjadi hamba nafsu iblis, dan selalu saya dapat mengatasi mereka Mudah-mudahan begitulah Hanya pesanku, malam nanti, malam pertama engkau melakukan penyelidikan, engkau harus berhati-hati Bagaimanapun juga, aku takkan dapat tidur karena gelisah sebelum engkau kembali ke kamar ini Airh, kalau begitu, malam nanti bukan saya saja yang bergadang, akan tetapi paduka juga rupanya Leong Li berkelakar Sebaiknya sekarang paduka tidur mengasuh agar malam nanti tidak terlalu payah Dan engkau sendiri, nanti malam engkau akan melakukan tugas yang amat berat dan berbahaya Engkau lah yang perlu mengasuh Leong Li tersenyum Aku tidak pernah tidur siang, Pangeran Dan untuk memulihkan tenaga dan menguatkan tubuh, cukup dengan sama di beberapa jam saja sambil mengatur pernapasan Kalau begitu, lakukanlah sama dimu, dan aku akan tiduran sambil membaca kitab Leong Li tidak sungkan-sungkan lagi, melepaskan sepatunya dan naik ke atas pembaringan, lalu duduk bersilah dan mengatur pernapasan Pangeran Sohon sendiri lalu membawa kitab sajak dan membaca kitab sambil rebahan di atas lantai yang bertilamkan permadani dan ditambah dengan beberapa buah bantal Mereka hanya berhenti ketika dua orang dayang mengetuk pintu kamar dan mengantar hidangan makan siang Kemudian mereka melanjutkan kesibukan masing-masing dan sampai hari menjadi malam, sedikit pun juga Seng Pangeran tidak pernah mengganggu Leong Li, baik dengan perbuatan, kata-kata bahkan dengan pandang mati sekalipun Dan kembali ada perasaan penasaran dan kecewa di dalam hati Leong Li Ia merasa seperti menjadi sebuah kursi atau meja kembali Sebuah kitab sajak agaknya jauh lebih menarik bagi pamgeran itu daripada dirinya Sungguh keterlaluan Malam tiba Sejak sore tadi, sejak mereka makan malam bersama, Seng Pangeran sudah nampak gelisah dan berulang kali dia memperingatkan Leong Li agar berhati-hati Kemudian, setelah mendekati tengah malam, Leong Li mengenakan pakaian serbah hitam, menutupi pula mukanya dengan sapu tangan hitam Tidak lupa membawa He Leong Kiam yang disembunyikan di balik jubah hitam Melihat dandanan wanita itu, Pangeran Sohon memandang dengan kagum, akan tetapi juga dengan sinar mati gelisah Engkau nampak gagah sekali, enci cu, dan, dan mengerikan Kuharap engkau dapat segera menyelesaikan penyelidikanmu dan kembali ke kamar ini dengan selamat Penangkanlah hati paduka dan tidurlah, Pangeran Paling lambat besok pagi-pagi sebelum matahari terbit saya sudah akan kembali ke sini Engkau keluar melaksanakan tugas yang berat Menghadapi ancaman bahaya dan aku disuruh tidur enak-enak di sini Bagaimana mungkin, enci cu? Akan tetapi, bukankah biasanya setiap malam paduka juga tidur seorang diri di sini dan tidak pernah gelisah? Ketika itu belum ada engkau di sini enci cu Sudahlah, harap engkau berhati-hati dan aku ikut mendoakan Terima kasih, Pangeran Aku pergi kata Liong Liang sudah membuka daun jendela Dan sekali berkelebat, ia sudah lenyap dari depan Pangeran itu Seperti seekor burung terbang saja lewat jendela yang terbuka Pangeran Sohon terbelalak, sejenak hanya melongo memandang ke arah jendela Lalu menarik napas panjang dan menutupkan kembali daun jendela Sudah sering dia melihat jagoan-jagoan istana bermain silat dan memamerkan kelihayan mereka Akan tetapi baru sekarang dia melihat ada gadis dapat menghilang begitu saja dari depan matanya Dengan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali Liong Li melompat keluar jendela dan langsung saja tubuhnya melayang ke atas genteng Begitu kedua kakinya menginjak genteng bangunan, ia mendekam dan sepasang matanya yang tajam menyapu keadaan sekelilingnya Sunyi dan cuacanya remang-remang karena bulan sepotong sudah naik tinggi Setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang di atas genteng bangunan-bangunan besar di kompleks istana itu Ia lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan hitam dan ditutupnya mukanya bagian bawah Hanya dahi yang putih halus dan sepasang mat yang tajam mencorong saja yang nampak dan ia sengaja membiarkan sebagian anak rambut menutupi dahi Takkan ada orang yang mengenal wajahnya sekarang Bagaikan seekor burung walet saja, Liong Li meronda di atas atap kelompok rumah besar itu Tubuhnya berkelebat dan karena ia memakai pakaian hitam, maka gerakannya sukar diikuti pandang mata, apalagi dari bawah Setiap kali meloncat dari satu kelain wungan, ia mendekam dan mengintai sampai puluhan menit lamanya Hawa udara malam itu dingin sekali, akan tetapi tidak dirasakan oleh Liong Li Ia mengintai dan menanti dengan penuh kesabaran Beberapa kali ia mendengus lirih dan mengomeli diri sendiri karena pikirannya selalu teringat kepada Pangeran Sohon Gila benar, ia sudah tergila-gila kepada Pangeran itu Bukan main Pangeran itu, dan kalau dipertimbangkan, tidak bisa ia terlalu menyalahkan perasaannya yang tertarik kepada Pangeran itu Baru pertama kali berjumpa, melihat wajahnya yang tampan, sikapnya yang halus dan sopan, budi bahasanya yang lembut itu saja sudah membuat ia kagum Ketika mereka lebih dekat, ia mendapat kenyataan bahwa bukan itu saja kelebihan Pangeran ini Juga seorang sasrawan, seorang seniman, dan baik budi, ramah dan penuh perhatian Betapa mudahnya membiarkan hati ini jatuh cinta kepada Pangeran Sohon, ia melamun Huh, engkau bertugas, menghadapi urusan penting yang berbahaya, bukan waktunya untuk melamunkan yang muluk-muluk dan yang mesra-mesra Demikian ia menegur diri sendiri dan kembali perhatiannya ia tujukan keluar, pandang matanya mengamati dengan tajam keadaan sekelilingnya Tiba-tiba jantungnya bergelebar Sesosok bayangan berkelebat jauh di depan sana, di atas wuungan atap bangunan lain Sekarang saatnya menangkap si bayangan leblis, pikirnya dan dengan mengerahkan ginkangnya, Liong Lim loncat dan berlari cepat dengan loncatan-loncatan jauh menuju ke atap itu Bayangan hitam itu agaknya hendak membuka genteng untuk melakukan pengintaian ke bawah Terkejutlah bayangan itu ketika tiba-tiba ada angin menyambar dan sebuah tangan meluncur ke arah pundaknya Akan tetapi, ternyata bayangan itu memiliki gerakan yang cepat Tubuhnya sudah telentang dan bergulingan, lalu meloncat berdiri dan memasang kuda-kuda yang kokoh kuat Dia seorang yang tubuhnya tinggi besar, pakaian serbah hitam dan mukanya tertutup topeng merah yang ada dua lubang kecil untuk matanya Sejenak Liong Li dan orang itu berdiri saling pandang Sepasang matu di balik kedok itu mencorong pula seperti mata Liong Li Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, bayangan hitam berkedok itu menerjang ke arah Liong Li Dalam cuaca yang remang-remang itu, Liong Li masih dapat melihat kilauan sebatang pedang yang menusuk perutnya Ia pun mengelak dengan loncatan ke samping dan begitu sebelah kakinya turun ke atas genteng Kaki yang lain sudah melayang dengan tendangan layang ke arah kepala lawan Orang itu terkejut, namun dapat pula mengelak Melihat gerakan orang, Liong Li maklum bahwa lawannya cukup liai, namun tidak cukup untuk membuat ia harus mencabut pokiamnya, pedang pusakanya Kalau tidak perlu sekali, ia tidak akan mencabut Hek Liong Kiam Karena sekali dicabut, ada kemungkinan lawan akan mengenal pedang itu dan sekali pedangnya dikenal Maka dirinya pun pasti akan dikenal sebagai Hek Liong Li Ia pun mendesak dengan pukulan dan tendangan di antara kilatan pedang lawan Bayangan hitam yang tinggi besar itu agaknya tidak begitu bernafsu untuk berkelahi terus Memang besar bahayanya kalau berkelahi terlalu lama di atas wuungan Karena tentu akan menarik perhatian para penjaga keamanan dan kalau mereka melihatnya, tentu keadaan menjadi berbahaya Dengan gerakan cepat dan kuat sekali, tiba-tiba pedang itu menyambar dengan ganasnya ke arah leher Liong Li Pendekar wanita ini terkejut Ini merupakan serangan yang amat berbahaya Maka terpaksa ia melempar tubuh ke belakang sambil meloncat dan berjungkir balik sampai tiga kali sebelum tubuhnya turun kembali ke atas genteng Akan tetapi, ketika ia sudah turun, dilihatnya lawannya tadi melarikan diri dengan cepat ke arah timur Ia pun mengejar sambil mengerahkan gingkangnya Akan tetapi bayangan itu lenyap di balik pagar tembok yang memisahkan istana bagian pria dengan istana bagian wanita Bayangan itu datang dari balik pagar, dari istana bagian wanita Sejenak ia berdiri termenung Siapakah bayangan itu? Seorang wanitakah? Akan tetapi tubuhnya begitu tinggi besar Ia pun teringat akan keterangan Pangeran Sohon bahwa Permaisuri mempunyai banyak jagoan yang lihai Ia lalu berloncatan lagi dan bersembunyi di balik sebuah huwungan yang tinggi sambil mengenang peristiwa yang baru saja terjadi Mungkin seorang anak buah Permaisuri, pikirnya Bagaimanapun juga, harus dicatat bahwa ada orang mencurigakan di bagian puteri Bukan tidak mungkin pemimpin gerombolan, yaitu KWI Eng Chu, berada di bagian puteri Mungkin Seng Permaisuri sendiri Siapa tahu Kini ia mendekam di atas huwungan tempat tinggal Pangeran Sochun Ia sudah mempelajari letak tempat tinggal para pangeran dari Pangeran Sohon Maka kini ia dapat mengetahui bahwa ia berada di atas atap bangunan tempat tinggal Pangeran Sochun Dengan sabar ia mendekam dan mengintai di situ Akhirnya, lewat tengah malam, dia melihat sesosok bayangan meloncat keluar dari dalam bangunan itu Sekali ini, bayangan yang juga berpakaian serba hitam, bertubuh tegap tidak begitu tinggi, akan tetapi juga mukanya ditutup kedok yang berwarna hitam pula walaupun berbeda modelnya dengan yang tadi Leong Li cepat menyergap untuk menangkapnya Karena ia muncul dengan tiba-tiba dan penuh perhitungan karena tidak mau gagal lagi, Leong Li berhasil mencengkeram punda orang itu Ih Leong Li berseru lirih saking kagetnya ketika jari-jari tangannya bertemu dengan punda yang keras dan licin seperti besi sehingga cengkeramannya hanya merobek baju dan meleset Ah orang itu agaknya juga terkejut dan kakinya menendang ke arah perut Leong Li Namun Leong Li kini mengerahkan tenaga dan sengaja menangkis untuk mengukur tenaga lawan Duk orang itu kembali mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya terhuyung ke belakang Akan tetapi dia sudah meloncat kebalik buhungan dan ketika Leong Li cepat mengejar, bayangan itu sudah lenyap, mungkin turun kembali ke dalam bangunan itu Leong Li termenung sejenak Orang itu jelas bukan yang pertama tadi, akan tetapi juga amat lihai Kalau yang pertama tadi menghilang di balik tembok istana bagian putri, kini orang kedua ini menghilang ke dalam bangunan tempat tinggal pangeran Sochun Hmm, siapakah di antara mereka itu Kwei Engju? Ataukah hanya anak buah saja? Siapakah yang memiliki peran dalam urusan rahasia si bayangan iblis ini? Seng Permaisuri ataukah pangeran Sochun? Kembali Leong Li melakukan perondaan dan pengintaian, namun, tidak ada sesuatu terjadi, tidak ada bayangan hitam muncul Ketika dari atas buhungan ia melihat di ufuk timur sana ada cahaya merah seng matahari, masih amat lembut, ia mengambil keputusan untuk kembali ke tempat tinggal pangeran Sochun sebelum fajar menyingsing Akan tetapi tiba-tiba ia menyelingap kebalik wuhungan Dari arah barat nampak sesosok bayangan hitam, berlari cepat sekali, berloncatan dari wuhungan ke wuhungan yang lain Kini bayangan itu tubuhnya tinggi kurus, berbeda pula dengan yang tadi Leong Li tidak menyerang, hanya berniat membayangi Akan tetapi, bayangan yang satu ini pun, liai sekali Agaknya tahu bahwa ada orang yang membayanginya, maka tiba-tiba saja tubuhnya meluncur ke arah Leong Li yang membayangi Sambil bersembunyi dan menyelinap di bilik wuhungan, tiba-tiba si bayangan hitam yang tinggi kurus sudah menerjangnya dari atas seperti seekor burung garuda Hem Leong Li menyambut pukulan kedua tangan terbuka itu dengan kedua tangannya sendiri yang juga dibuka Des akibatnya, tubuh Leong Li terjengkang dan untung ia masih mampu berjungkir balik sehingga tidak terbanting Akan tetapi lawannya yang tadi menyerangnya dari atas juga terpental ke belakang dan seperti juga Leong Li Orang tinggi kurus ini berjungkir balik dan dapat hinggap di atas genteng tanpa cedera Keduanya sejenak saling pandang dari balik topeng, kemudian orang tinggi kurus itu, menggerakkan kedua tangan Benda-benda kecil hitam menyambar ke arah tubuh Leong Li, dari kepala sampai kaki Pendekar ini kembali terkejut dan maklum betapa berbahayanya senjata-senjata rahasia yang menyambar dengan cepat itu Ia pun menggunakan keringanan tubuhnya untuk mengelak dengan loncatan ke samping Akan tetapi tangannya menyambar, dan ia berhasil menangkap sebuah benda hitam yang ternyata hanyalah pecahan genteng Senjata seperti ini dapat dipergunakan setiap orang dan tidak dapat ia jadikan bukti untuk kelak mengenal siapa lawannya Ia melihat tubuh lawan sudah melayang menjahuinya Dengan gemas ia lalu menggerakkan tangan, mengembalikan senjata rahasia itu ke arah pemiliknya Lalu ia mengejar Ternyata orang ketiga ini malah lebih lihai dibandingkan dua orang pertama Tanpa menoleh, sambil tetap berlari, ia menjulurkan tangan ke belakang dan menangkis pecahan genteng yang menyambarnya Leong Li mengejar terus dan melihat orang itu lenyap di balik buungan sebuah bangunan Yang ia tahu adalah tempat tinggal pangeran Kim Ngkohim, yaitu seorang di antara mantu kaisar Leong Li tertegun Malam ini ia bertemu tiga orang yang lihai dan ia tahu bahwa di istana ini berkeliaran banyak jagoan yang lihai Orang-orang berkedok yang penuh rahasia Akan tetapi ia tidak tahu yang mana si bayangan iblis dan di mana sembunyinya Betapapun juga, ia merasa puas karena malam pertama ini ia dapat bertemu dengan tiga orang berkedok yang melarikan diri ke arah tiga tempat yang berlainan Ia pun cepat pulang dengan kero menyelingap ke sana sini dan yakin bahwa tidak ada orang yang tahu ketika ia melayang turun ke tempat tinggal pangeran Sohon Ia membuka daun jendela tanpa menimbulkan suara, meloncat ke dalam dengan hati-hati agar tidak mengejutkan pangeran Sohon yang ia tahu pasti masih tidur nyenyak Enci cu, akhirnya engkau kembali juga Eh, Leong Li melepas sapu tangan dari mukanya dan memandang kepada pangeran itu dengan metu, terbelalak Kiranya pangeran itu masih duduk di atas lantai dengan sebuah kitab di tangannya Pangeran, sepagi ini paduka sudah bangun dari tidur? Pangeran itu tersenyum Masih ada kegelisahan yang bersisa di sudut matanya, namun senyumnya cerah, wajahnya membayangkan kegembiraan Enci cu, bagaimana mungkin aku dapat tidur? Semalam suntuk aku gelisah menanti-nanti kembalimu Aduh, pangeran Paduka bergadang pula semalam suntuk ada rasa haru dan gembira menyelinap di dalam hati wanita itu Bagaimana hatinya tidak akan terharu dan bangga, juga gembira melihat kenyataan betapa pangeran yang ganteng ini begitu mengkhawatirkan dirinya sehingga semalam suntuk tidak tidur untuknya dan selalu mengharapkan kembalinya Ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa pangeran Sohon mencintanya Pangeran itu agak tersipu Sudah kuusahakan untuk memejamkan meta, namun sia-sia Bahkan membaca pun tidak dapat ku cerna, karena pikiran ini selalu membayangkan engkau berada dalam ancaman bahaya besar Enci cu, kini hatiku demikian lega dan aku merasa lelah dan mengantuk sekali Pangeran, paduka harus tidur Kasihan sekali, tidurlah di atas pembaringan itu Pangeran, dan saya, Liong Li tersenyum dan menghentikan ucapannya, lalu menghampiri Pangeran itu telah tertidur Tertidur dengan tarikan napas yang halus dan mulutnya masih mengembangkan senyum, tangannya masih memegang sebuah kitab Dengan lembut, Liong Li mengambil kitab yang hampir terlepas di tangan kiri itu, lalu mengambil selimut dari atas pembaringan karena hawa udara yang dingin menembus ke dalam kamar, lalu dengan hati-hati ia menyelimuti tubuh pangeran itu dari kaki sampai ke leher Melihat betapa pangeran itu tidur pula sekali, dan kepalanya tidak berbantal, ia lalu mengambil sebuah bantal dari pembaringan, dan dengan hati-hati ia memasukkan lengan kiri ke bawah leher seng pangeran, mengangkat kepala itu dan mendorongkan bantal ke bawah kepala Kepala yang berada di rangkulan lengan kiri itu ketika ia angkat, berada dekat sekali dengan mukanya Maka pangeran itu nampak demikian tampan, demikian lembut Perasaan haru dan mesra menyelinap di dalam hati Liong Li membuat ia makin menunduk dan hampir ia mencium pipi atau bibir itu Akan tetapi, keteguhan hatinya bergerak menolak dan menentang Ia memejamkan mata, menarik napas panjang Ia perlahan-lahan menurunkan kepala itu ke atas bantal, lalu cepat-cepat ia bangkit berdiri Dadanya masih tergetar oleh geirah dan ia cepat melangkah mundur Ia tidak boleh berada di sini selagi seng pangeran tidur, bukan saja ia tidak mau mengganggu pangeran yang kelelahan dan kurang tidur itu, juga ia menganggap terlalu berbahaya Ia juga takkan dapat beristirahat kalau berada di kamar itu, harus selalu berjuang melawan geirah nafsunya sendiri Setelah memandang sekali lagi ke arah wajah itu dan tersenyum, dengan pandang mata menjadi lembut mengandung kasih sayang Leong Lee berganti pakaian dan meninggalkan kamar itu, menutupkan pintunya perlahan dan ia pun pergi ke ruangan para dayang Pagi itu lima orang dayang telah terbangun dan sedang sibuk bekerja Ada yang menyiapkan sarapan pagi untuk pangeran, ada yang mencuci pakaian, membersihkan lantai, membersihkan semua perabot rumah, menyapu pekarangan dan sebagainya Melihat seng selir pangeran sudah terbangun sepagi itu, mereka merasa heran, akan tetapi menyambut majikan baru ini dengan hormat dan ramah Mereka mengaturkan selamat pagi dan menawarkan sarapan pagi, tidak tahu apakah selir pangeran itu akan sarapan pagi Hersama pangeran nanti kalau sudah bangun tidur, atau makan pagi sendirian Aku ingin sarapan di sini saja, beberapa butir telur dan bubur, dan air teh panas Juga tolong sediakan air hangat, aku ingin mandi Pangeran masih tidur, harap jangan membuat gaduh dekat kamar Leong Li mandi air hangat dan merasa segar kembali walaupun semalam ia tidak tidur sama sekali Dan sarapan itu membuat kekuatan tubuhnya pulih, akan tetapi sehabis makan, datanglah rasa kantuk Selagi ia berniat untuk kembali ke kamar dan melepas kantuknya, tiba-tiba muncul pangeran Sochun bersama dua orang pengawalnya Dua orang laki-laki berusia 40 tahunan yang berpakaian ringkas dan bertubuh tegap Lima orang dayang tentu saja terkejut dan mereka segera memberi hormat dengan membungkuk hampir berlutut Akan tetapi Sochun tidak memperdulikan mereka, melainkan memandang kepada Leong Li yang sedang duduk Sikapnya tidak seperti kemarin, ramah gembira Kini wajahnya berkerut marah Nah ini ia orangnya Tangkap ia perintahnya kepada dua orang pengawal Agaknya ia sudah memberitahu kepada dua orang pengawalnya bahwa yang akan ditangkap adalah seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi Agar mereka berdua berhati-hati Kini melihat bahwa yang harus mereka tangkap itu seorang wanita yang cantik dan lembut Dua orang pengawal itu saling pandang dan merasa heran Akan tetapi mereka tidak berani melanggar perintah majikan mereka dan sekali meloncat mereka sudah berada di kanan-kiri Leong Li Dan sekali menggerakkan tangan mereka sudah menangkap lengan Leong Li Cengkeraman mereka itu kuat sekali Kalau Leong Li menghendaki, tentu saja ia akan mampu memela diri Bahkan merobohkan dua orang laki-laki itu Akan tetapi ia tidak berani membocorkan rahasia dirinya Karena hal itu bukan saja akan membahayakan dirinya sendiri Bahkan juga membahayakan pangeran Sohon Maka, biarpun cengkeraman itu menyakitkan lengannya Ia tidak mau mengerahkan tenaga Sinkeng dan bahkan merintih kesakitan Awuh, lepaskan Ah, apa kesalahanku, pangeran? Lepaskan saya Ketika merasa betapa tangan mereka mencengkeram sebuah lengan yang lunak dan tidak bertenaga Dua orang pengawal itu merasa heran dan tentu saja mereka segera mengendurkan cengkeraman Mereka adalah jagoan-jagoan Tentu saja merasa malu kalau harus menggunakan kepandayan untuk menghadapi seorang wanita yang lemah Hem, engkau metu-metu busuk Diam kau bentak pangeran Sochun kepada Leong Li, kemudian mengangguk kepada dua orang pengawalnya, bahwa ia Leong Li meronta dan pura-pura ketakutan Namun dua orang pengawal itu menarik dan setengah menyeretnya pergi dari situ Diikuti oleh pangeran Sochun Diam-diam Leong Li merasa girang karena ia mengharapkan terbongkarnya rahasia KWI Eng Chu Apakah pangeran Congka ini yang memegang peran dalam rahasia si bayangan iblis? Ia tentu akan tahu nanti Ia tidak khawatir karena kalau tiba saat terakhir, di mana nyawanya terancam, tentu ia akan memberontak dan memelah diri Bahkan sekarang pun kalau ia mau, ia dapat menyeret dan tentu pangeran Sochun akan menolongnya Akan tetapi ia sengaja tidak menyeret, pura-pura tidak berani menyeret seperti halnya lima orang dayang itu Belum saatnya ia membutuhkan pertolongan pangeran Sochun Leong Li dibawa ke dalam tempat tinggal pangeran Sochun Dan ketika mereka memasuki ruangan dalam, dua orang pengawal itu mendorongnya masuk Dorongan itu cukup kuat dan Leong Li terpaksa harus pura-pura tersungkur ke atas lantai ruangan itu Merintih dan mengaduh Hehehe, Nona Tidak perlu lagi bermain sandiwara seperti itu Hehehe terdengar suara parau Leong Li pura-pura terkejut ketakutan Mengangkat mukanya dan memandang dalam keadaan masih terduduk di atas lantai Kiranya di dalam kamar itu terdapat seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih Berpakaian seperti seorang sastrawan Tubuhnya tinggi kurus dan agak bongkok Kakek ini adalah Bo Sian Seng Yaitu guru yang mengajarkan sastra kepada pangeran Sochun Hehehe, pangeran Ia hanya pura-pura Jangan paduka terkena tipuannya Hehehe katanya lagi Kini dia sudah bangkit berdiri dan menggerak-gerakan kedua tangan yang berlengan lebar itu Pakainya mewah, bahkan ada hiasan emas pada kancing bajunya, dan juga pada rambutnya Akan tetapi Leong Li melihat betapa kumis dan jenggot orang ini kotor dan tidak terawat baik Tanda bahwa dibalik kemewahan pakaian itu, sebenarnya dia seorang yang jorok Ketika pertama kali bertemu, aku pun sudah menduga begitu Sian Seng Ia tentu berbahaya sekali, sudah berhasil menyelundup ke istana pangeran itu Kini duduk di atas kursi, dan dua orang pengawalnya berdiri di belakangnya, siap membela majikan mereka Hanya ada empat orang, pikir Leong Li yang masih menangis lirih Dua orang pengawal itu tidak ada artinya baginya Yang perlu dihadapi dengan hati-hati adalah pangeran itu sendiri dan agaknya kakek ini pun menyembunyikan keadaan dirinya yang sebenarnya Ia mengingat-ingat siapakah gerangan kakek ini, apakah seorang tokoh Kang Ong, tokoh dunia sesat Ia tidak pernah bertemu dengan kakek ini Dia inikah yang menjadi dalam keributan si bayangan iblis itu? Semua kemungkinan ada selama rahasia itu belum dapat ia pecahkan Sudah, tidak perlu berpura-pura menangis, pura-pura sebagai seorang wanita lemah bentak pangeran Sochun Hayo mengaku saja terus terang siapa engkau sebenarnya, dan apa maksudmu menyelundup ke dalam istana? Dengan air mati bercucuran, Leong Li mengangkat muka memandang pangeran itu Saya, hamba, tidak mengerti apa maksud paduka Hamba bernama Xiao Chu, hamba tadinya seorang dayang yang mulia permaisuri Hamba lalu diberikan kepada pangeran Sochun, hamba hanya melaksanakan perintah, dan semua sudah paduka ketahui Bohong pangeran Sochun membentak marah Semua itu bohong Engkau tentu metu-metu yang diselundupkan ke sini Hamba tidak berbohong Hehehe, ia memang pandai bersandiwara, pangeran Tentu ada hubungannya dengan gadis yang bekerja di dapur istana itu, hehehe Diam-diam Leong Li terkejut Kakek bongkok itu ternyata cerdik sekali Menghubungkan ia sebagai dayang dengan gadis di dapur yang tentu dimaksudkan Akim Gadis penyamarannya pula Hayo katakan, engkau tentu mengenal Akim, gadis pelayan di dapur itu, bukan? Hamba tidak, tidak tahu Hamba tidak mengenal siapapun di dapur istana Hehehe, pangeran, tidak ada care yang lebih manjur untuk memaksa seorang wanita muda mengaku dosanya daripada mengancamnya dengan perkosaan Hayo mengaku kau Menampaklah dada Leong Li yang sengaja tidak mempertahankan bajunya Ia hanya dapat menangis dan menutupi dada dengan kedua tangannya, menarik-narik baju yang terobek itu untuk menutupi dadanya yang terbuka Ampun, pangeran Kakek itu memberi isyarat dengan gelengan kepala Mereka berdua tahu betapa benarnya ucapan wanita itu Kalau sampai ia diperkosa atau dibunuh, tentu akan mereka hadapi akibatnya yang cukup hebat dan menambah kacau keadaan Tentu pangeran Sohon akan marah sekali, juga permaisuri takkan tinggal diam Hal itu amat merugikan Huh, siapa yang mau memperkosa seorang matumata, seorang wanita palsu seperti engkau Aku hanya ingin memberi hajaran agar engkau mengaku lalu kepada dua orang pengawalnya Pangeran Sochun berkata, hajar ia dengan sepuluh kali campukan Dua orang pengawal yang sudah biasa bertindak sebagai alkojo itu cepat maju Seorang dari mereka memaksa Liong Li untuk berlutut dan bertiarap dengan punggung dan pinggul telanjang Dan seorang lagi lalu mengayun sebatang cambuk Tarpecut panjang itu untuk pertama kali menyambar dan menyengat punggung Liong Li Nampak guratan merah pada kulit yang putih mulus itu Liong Li menjerit dan merintih kesakitan Akan tetapi cambuk itu menyambar lagi, dua kali, tiga kali, mengenai pinggul, punggung sampai lima kali Liong Li terkulai, dan pangeran Sochun mengangkat tangan Cukup dan cambukan ke enam tidak dilakukan Punggung dan pinggul yang berkulit putih mulus itu kini penuh jalur-jalur merah Bahkan di sana sini terluka, kulitnya pecah berdarah Engkau masih belum mau mengaku siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang memperalat kamu menjadi matumata Kalau tidak mau mengaku, akan ku suruh cambuk lagi sampai engkau mampus Kata pangeran Sochun, kini kata-katanya tidak terpelajar lagi, melainkan kasar Liong Li tidak bermain sandiwara kalau ia menyeringai kesakitan Memang bukan main nyerinya dicambuki seperti itu Perih, panas dan rasa nyeri hampir tak tertahankan Ia mengjeleng kepala Hamba tidak bohong, hamba siaucu, dayang permaisuri, selir pangeran Sochun Hehehe, pangeran Saya mempunyai care lain yang membuat ia harus mengaku Ia tidak akan dapat menahan rasa nyerinya Terbongkok-bongkok bau Sian Seng menghampiri Liong Li Lalu menjambak rambut pada pelipis kanan-kiri dengan kedua tangannya Nona, kalau engkau tidak mau mengaku Akan ku cabut rambut ini dari pelipismu sampai kulitnya terkupas Katanya sambil menyeringai dan dia mulai menarik rambut di kedua pelipis itu Liong Li terbelalak saking nyerinya Kiot-miyut rasanya, rasa nyari yang menyengat sampai ke ubun-ubun kepalanya Hampir saja ia menggerakkan tangan Sekali pukul saja tentu ia akan dapat membunuh kakek yang menyiksanya ini Akan tetapi belum saatnya Ia tahu bahwa kakek itu hanya menggertak Pelipisnya tidak akan robek Mereka tidak akan berani membunuhnya Saya, saya tidak-tidak bohong Kanda Sochun tiba-tiba terdengar teriakan di luar pintu Mendengar ini, bohong sian seng cepat melepaskan rambut di kedua pelipis Liong Li Dan pendekar wanita ini pun jatuh terkulai Merintih lirih, akan tetapi hatinya lega bukan main mendengar suara pangeran Sohon di pintu Nah, dia datang, bisik Sochun, pangeran yang kini berbalik merasa khawatir Katakan saja ia kurang ajar terhadap paduka Memandang rendah, bisik bohong sian seng Daun pintu kamar itu didorong dari luar dan masuklah pangeran Sohon dengan muka pucat Dia segera melihat Liong Li yang mendekam di atas lantai dengan tubuh bagian belakang telanjang dan berdarah Ya Tuhan! Kanda Sochun, apa yang kau lakukan ini? Siowcu pangeran Sohon menubruk dan merangkul Liong Li Wanita ini menangis terseduh-seduh Pangeran Pangeran Sohon menanggalkan baju luarnya dan menyelimuti tubuh Liong Li dengan jubahnya Menariknya bangkit berdiri Dengan lung layu wanita itu bersandar kepadanya dan pangeran Sohon merangkulnya Kemudian pangeran Sohon kembali memandang pangeran Sochun dengan metu bernyala karena marah Kanda Sochun, apa artinya ini? Engkau, engkau sudah berani menghinaku Siowcu ini selirku, kenapa engkau berani menangkapnya dan, dan apa yang kau lakukan kepadanya ini? Jawab Kenapa? Atau kulaporkan kepada Ibunda Permaisuri, kepada Sri Baginda? Dan sinar matanya yang penuh kemarahan itu juga memandang kepada Bao Sian Seng yang berdiri agak jauh sambil menundukkan mukanya Dua orang pengawal pangeran Sochun juga diam seperti patung Mereka tidak merasa khawatir karena mereka hanyalah pelaksana perintah pangeran Sochun Pangeran Sochun tersenyum Adikku yang baik, jangan salah paham Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu Akan tetapi sudah ku peringatkan engkau Wanita ini, ia bersikap kurang ajar kepadaku, bahkan ia berani merayuku Komat tidak benar, pangeran Leong Li membantah Hahaha, tentu saja ia ingkar dan tidak berani mengaku Akan tetapi, Bao Sian Seng, ini dan dua orang pengawalku menjadi saksinya Sohon menegakkan kepalanya Kalau dia melaporkan kepada Permaisuri dan Kaisar tentu akan terjadi heboh Dan kakak tirinya yang licik ini dapat mengajukan tiga orang itu sebagai saksi dan dia akan tersudut Hem, Kanda Sochun Aku mengenal selirku, ia tidak mungkin berani berbuat seperti itu Xiao Chu, katakan, apa yang telah dilakukan Kanda Sochun kepadamu Engkau tidak, tidak dihina, di, nodai, bukan? Aku tidak terima begitu saja Leong Li maklum bahwa pangeran Sohon marah sekali Tidak baik kalau dibiarkan begini Berbahaya sekali bagi pangeran yang disayangnya itu Tidak, pangeran, saya, saya hanya dicambuk Lima kali kata Leong Li lirih Mana orangnya yang mencambukmu? Leong Li memandang kepada dua orang pengawal yang masih berdiri tegak Mereka itu Jahanam busuk, kalian harus menerima pembalasan pangeran Sohon mengambil cambuk yang masih terletak di situ Lalu menggunakan cambuk itu untuk mencambuki dua orang pengawal Dua orang pengawal itu tidak berani melawan, bahkan tidak berani mengelak Terpaksa menerima cambukan-cambukan dari pangeran yang sedang marah dan mengamuk itu Sampai cabik-cabik pakaian mereka dan ada jalur-jalur merah di muka mereka Cukup dinda Sohon? Selirmu dicambuk lima kali dan engkau sudah membalas belasan kali Sohon melempar cambuk itu ke atas lantai Mukanya merah karena marah dan dia menuding kepada kakaknya dengan mati melotot Untung bukan engkau yang mencambuki si Yau Chu, kanda Sochun Kalau engkau sekalipun, pasti akan ku balas Tak seorang pun boleh menghina si Yau Chu, berarti menghina aku Kanda tahu bahwa aku tidak pernah memusuhimu atau siapapun Aku pura-pura tidak tahu saja akan segala kebusukan yang terjadi di sini Aku tahu bahwa engkau juga bersaing memperebutkan kekuasaan Aku tidak peduli semua itu, akan tetapi mengapa engkau berani mengganggu si Yau Chu? Leong Li melihat dari sudut matanya betapa pangeran Sochun bertukar pandang dengan Bo Sian Seng Ia tidak perlu melapor kepada pangeran Sohon bahwa Bo Sian Seng tadi menyiksanya Kakek itu berbahaya sekali Adikku Sohon, engkau lebih memberatkan selirmu daripada kakakmu, aku? Ayuh, sudahlah Maafkan, kalau tadi aku menghukumnya adalah karena aku merasa dihina Dan bukan karena ia hanya seorang bekas dayang, seorang janda Dan ah, terus terang saja tadinya kami mencuriga selirmu ini Kami mengira bahwa ia seorang matu-matu yang menyelundup Aku melakukannya karena sayang kepadamu adikku Kalau ia matu-matu yang menyelundup ke dalam istana dan menipu Ibunda Permaisuri dan juga menipumu Bukankah itu berbahaya sekali, Ibunda? Karena itu, hukuman cambuk tadi sesungguhnya hanya untuk mengujinya Apakah ia seorang matu-matu berbahaya yang memiliki kepandayan tinggi dan berniat jahat atau bukan? Hem, betapa kejamnya! Dan bagaimana kenyataannya? Lihat, punggung selirku luka-luka berdarah Dan ia sama sekali tidak berdosa Ia wanita pertama dan satu-satunya yang ku cinta Dan engkau menyuruh algojo-algojomu mencambukinya Sudahlah, Adinda yang baik Aku sudah minta maaf, bukan? Ini hanya kesalahpahaman saja Biarlah lain hari aku memberi hadiah untuk selirmu ini Untuk menyatakan penyesalan dan maafku Hem Pangeran Sohon menggandeng lengan dan merangkul pundak Leong Li Lalu dipapahnya wanita itu keluar dari situ Terus menuju ke tempat tinggalnya sendiri Dia menyesal sekali mengapa para dayangnya tadi terlambat membangunkannya Para dayang itu tadi kebingungan melihat Leong Li ditangkap Pangeran Sochun Untuk melaporkan hal itu kepadanya Mereka tidak berani karena tidak berani mengganggu dia yang sedang tidur Akhirnya, mereka itu setelah saling dorong Memberanikan diri beramai-ramai memasuki kamarnya dan membangunkannya Melaporkannya Dia terkejut sekali dan cepat berlari mengejar ke tempat tinggal Pangeran Sochun Namun sudah agak terlambat Leong Li telah dicambuk lima kali sampai leher, punggung dan pinggulannya luka-luka Terima kasih telah menonton!